Pertanyaannya Ustadz, ketika di rumah mertua, mana yang harus didahulukan pelayanan kepada suami atau mertua? Bismillah. Nabi SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah, siapa dari kalangan manusia ini yang lebih dahulu untuk diservis, untuk dibaikin? Kemudian kata Rasulullah SAW dalam jawabnya, Ummu, summa Ummu, summa Ummu, summa Abu, summa Adnak, Adnak. Riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, yang paling layak untuk diservis dahulu, dibaiki adalah yang pertama adalah ibu. Ibu, ibu, kemudian bapak, kemudian di bawahnya, dan di bawahnya. Bukan berarti disini dalilnya poligami, tiga istri, bukan. Tapi ibu, ya. Kemudian, sekarang yang jadi masalah, seandainya kita dibenturkan antara taat kepada suami dan kepada ibu atau mertua. Karena mertua kedudukannya seperti kita, birul waliden. Cuma dianggap mertua itu nggak perlu untuk dibaiki. Seperti birul waliden. Sekarang, taat kepada suami itu juga kedudukan yang agung, juga wajib. Jadi bagaimana kita mengumpulkan kondisi seperti ini antara keutamaan servis orang tua, mertua, atau suami dahulu. Ketika dihadapkan seperti ini, maka sang istri alangkah baiknya meminta ridho sang suami untuk bisa menservis mertuanya. Maka sang wanita ini minta ridho kepada suaminya agar diizinkan untuk menservis bapak ibunya suami untuk didahulukan. Maka itu mengumpulkan antara dua keutamaan. Ridho suami untuk menservis bapak ibunya sang suami. Ini penting. Karena dua-duanya punya keutamaan. Ketika Rasulullah SAW, coba, ketika beliau mendapati ada seorang wanita sahabiah baru menikah, Rasulullah memanggil dia. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada wanita ini, Suami kamu itu bisa jadi surga, bisa jadi neraka bagi kamu. Maka dengan keutamaan ini, agar mengumpulkan dua keutamaan itu lebih baik. Tadkala ada dua kebaikan, taat suami, taat kepada orang tua, mertua, Mana yang didahulukan? Seandainya bisa menggabungkan keduanya, itu lebih baik daripada memilih salah satunya. Itu lebih baik. Mengumpulkan, Ijma' bainahuma afdal min ihmali ahadihimah. Ini dalam kaedah usul fiqh. Mengumpulkan dua keutamaan, Itu lebih baik daripada menyingkirkan. Yang satunya. Dengan apa? Minta ridho kepada suami. Wallahu ta'ala alam bisawam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.